dan ternyata sudah 16 saksi fakta loh, gak ada yang pernah lihat ijazahnya, nah sekarang saya tanya anda, anda pernah lihat kayak ijazah aslinya Jokowi tidak tidak pernah ini dinyatakan bohong mana lebih jelas tahun 2014 Jokowi mengatakan buyback Indosat faktanya gak ada, 2014 mobil SMK faktanya mobil gait itu bohong atau apa yang diucapkan Jokowi bahasanya itu sekarang kenyataannya gak ada, bohong apa tidak coba saksi ahli saudara mau menjawab atau di luar konteks ini tentang Jokowi saya bandingkan bohong yang dilakukan Jokowi dengan apa yang dilakukan sekarang anda bilang dia bohong, mana yang bohong bisa saudara jawab tidak harus saya jawab itu pengecut gak ilmiah anda atau jelaskanlah bohong itu dalam bahasa yang anda pahami anda jago disitu anda ahli disitu apa bohong itu bohong itu lancung tidak benar tidak benar penyataannya yang Jokowi dia omong benar atau tidak 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 selamat menikmati 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 Semua juga gak ada Yang ada kepo Kepo itu rasa ingin tahu Saya mau membela ini karena rasa ingin tahu Kok bener apa bener Jokowi ini ijazahnya palsu Jadi gak ada yang merasa terancam saya Saya kepengen tahu Dan ternyata sudah 16 saksi Fakta loh Gak ada yang pernah lihat ijazahnya Sekarang saya tanya anda Anda pernah lihat kayak ijazah aslinya Jokowi Tidak Tidak pernah Kok anda sumber sesumber ngomong Jangan ngomong kalau gak anda yakini Anda yakin gak pernah lihat aja Anda ngomong yang sebaliknya Bagaimana teori anda tadi Sopan santunnya apa anda Juga mengatakan saya gak pernah belajar bahasa Indonesia Sopan santun apa anda Nah ini Kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan Azab Allah besar itu Nah oleh karena itulah Lanjut pertanyaannya Dalam pengertian kalimat mengancam tadi Perlu kita debat secara ilmiah Faktanya gak ada yang terancam Faktanya orang banyaknya ingin tahu Betul Itu fakta Siapa yang terancam? Kamu terancam? Kenapa terancam kamu? Orang persoalannya ijazahnya Jokowi Yang kedua Ini dinyatakan bohong Mana lebih jelas Tahun 2014 Jokowi mengatakan Buyback Indosat Faktanya gak ada 2014 Mobil SMK Faktanya mobil gaib Itu bohong atau apa? Sebentar Pertanyaannya ini masalah bahasa atau masalah Iya bahasa Apa yang diucapkan Jokowi Bahasanya itu sekarang Kenyataannya gak ada Bohong apa tidak? Bohong Coba saksi ahli Saudara mau menjawab Di luar konteks Oh di luar konteks apa? Ini tentang Jokowi Sebentar Ini lah Seperti Kali lagi saya ingatkan Penonton Makanya ini kan lagi berdebat ilmu Biar lah yang mulia Maulnya menilai saja Apa saya gak benar Apa dia gak benar Tolong pertanyaannya juga Jangan provokatif Bukan provokatif Kan kata dia Ada kalimat lagi dia bilang Harus dibandingkan Betul? Iya Saya bandingkan Bohong yang dilakukan Jokowi Dengan apa yang dilakukan sekarang Anda bilang dia bohong Mana yang bohong? Bisa saudara jawab? Tidak harus saya jawab Ya itu pengecut Gak ilmiah Anda Kalau ilmiah itu harus berani Saksi emang tidak jadi paksa Tapi sebagai ahli bahasa Coba ditanyakan yang berkaitan dengan bahasa Berkaitan dengan bahasa Yang disampaikan dalam konten itu Coba dibatasi Atau jelaskanlah Bohong itu dalam bahasa Yang Anda pahami Yang Anda jago disitu Anda ahli disitu Apa arti bohong? Jelaskan Dalam bahasa Istilah bahasa ini ya Ahli bohong Bohong itu apa? Apa bohong itu? Bohong itu lancung Tidak benar Tidak benar Penyataannya yang Jokowi Ngomong benar atau tidak? Tidak 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 ada Itu jelas Ya udah jelas itu Kemudian Kalau beberapa hal yang tadi sudah Anda sendiri Dan ini Anda Tadi belum ada kejelasan nih Apa yang di kalimat disini Anda cabut apa tidak? Itu tadi Dan jangan nengok kejaksa Jaksa benar disini Apa bohong? Kesini Kamu dihadirkan jaksa dikondisikan Ahli disini ya Jadi tadi Yang poin berapa yang mau direvisi silahkan Poin ke Tujuh Itu yang tadi saya sampaikan itu Pernyataan Di BAB Di BAB Di BAB Direvisi Jadi yang benar bagaimana Benar bagaimana Jadi ada Ada ciri-ciri Ada ciri-ciri yang menunjukkan Bahwa kalimat Di dalam Konten itu Ada ciri-ciri Yang menunjukkan apa? Siap ya Pak Menunjukkan Nah ciri-ciri Maksudnya ciri-ciri kebohongan Ciri-ciri Sebagai yang teridentifikasi Sebagai bentuk Kalimat bohong Tak pasti Tak pastinya Ya saya lihat Karena tadi yang sudah saya nyatakan bahwa Ketika dia sendiri Belum mampu membuktikan mana Atau belum mampu menunjukkan mana Bentuk yang aslinya Maka Sepanjang itu pula Dia dikatakan Tidak mampu membuktikan Rujukan Kembalikan Apa yang dia nyatakan Sebagai sebuah negasi Ya jadi intinya Di kalimat ini Kan saudara sudah menyampaikan Ini menyebarkan berita bohong Bukan ciri-ciri Tapi sekarang diralap Jadi saudara menyampaikan Itu ada ciri Ciri di dalam kalimat itu Ciri-ciri yang menunjukkan Bahwa apa yang disampaikan Di sana itu Ada Unsur kebohongan Gitu Soalnya yang kita pakai Terus terang aja Pendapat Anda Di persidangan ini Bukan kita tidak mengacu Ke BAP ya Meskipun saudara diperiksa BAP banyak sekali Ini kan tidak semuanya Akan kita gunakan Oke Silahkan Jadi saya menduga Ada ahli yang ciri-cirinya Berbohong Itu saya kira Sama juga Begitu boleh dong Ciri-ciri Berbohong Silahkan Pertanyaannya Pertanyaan aja Di dalam kalimat ini Jelas sudah menilai Ya Memang hak Hak ahli boleh menilai Tapi Anda Tidak konsisten Dalam dua hal Tidak mau kemasuk ranah agama Tidak mau masuk ke ranah pidana Tapi Anda disini Sudah masuk ranah pidana Dan agama Bahwa ini dia berbohong Dia ini sudah Membuat keonaran Padahal Onaraja sana sendiri Mendividisikan Cuma gelisah Nah Jadi Anda disini Ahli agama Ahli pidana Apa ahli bahasa Ahli bahasa Sudah Karena ahli bahasa Anda sadar ini salah Anda revisi Jadi ciri-ciri Ahli yang berbohong Sudah ketahuan Gitu loh Ya Nah sekarang Yang Selanjutnya Saya kira Kita bagi-bagilah Selanjutnya